Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat sekalian kemarin kita dikagetkan dengan sebuah berita yang sangat ponamena dimana orang yang bernamanya Yana Supriyatna dia hilang misterius di daerah Cadas Pangeran di daerah Semedang dimana di kawasan itu terkena terkesan mistik diketemukan hanya sepedanya saja dalam kondisi terkunci dan helmnya, orangnya hilang misterius ditambah beredar, why is not yang isinya rintihan minta tolong dari bayana tersebut seantor jagad se-Indonesia bahkan para supranatura para dukun-dukun berspekulasi dimanakah jasad bayana ada yang mengatakan disembunyikan sama jin ada yang dikatakan ada yang membunuh selanjutnya toh ternyata akhirnya bayana itu diketahui bahwa sebetulnya dia itu tidak hilang tapi dia lari ke Cirebon nah dalam isi konten ini saya ingin sedikit membahas isu yang berkembang tentang adanya jin menyembunyikan seseorang tentang adanya makhluk halus yang bisa saja berperilaku mencelakakan orang apakah itu mungkin terjadi apakah mungkin terjadi seorang makhluk haluk seperti jin bisa berperilaku jelek terhadap manusia nah maka saya akan sedikit memberbagi pengetahuan dengan apa ilmu yang sedikit saya miliki menurut saya apapun termasuk makhluk gaib itu adalah sama ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala artinya sama dengan kita tidak punya kekuasaan sama sekali semuanya 100% dikendalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah hanya dengan keterbatasan makhluk termasuk makhluk gaib tersebut bisa saja Allah menakdirkan hal-hal yang buruk dengan sebab makhluk-makhluk gaib sangat mungkin dan Allah sangat berkuasa tapi catat ini tetap yang menguasakannya yang menakdirkannya tidak ada yang lain kecuali adalah Allah subhanahu wa ta'ala artinya kita emang harus iman harus iman tentang adanya hal yang gaib diantara hal yang gaib itu dengan adanya keberadaan makhluk halus dalam hal ini cenderung kita hukumi makhluk halus yang paling pasti itu adalah zin nah selanjutnya bagaimana tanda dan perbedaan seseorang dianiaya atau didolimi makhluk halus dengan hal-hal yang zuhir nah disini emang harus ada kemampuan tertentu yang bisa mengeksekusi keyakinan perbedaan mana hal-hal yang dikerjakan oleh makhluk halus mana hal-hal yang duhir nah celakanya adalah jika seseorang sudah menjaksifikasi bahwa setiap hal yang tidak rasional itu adalah perbuatan jahat daripada makhluk halus ini yang salah sangat salah itu nah bagusnya bagaimana pertama kita yakini apapun kejadian termasuk kejadian yang sedikit tidak rasional itu adalah tidak ada yang menjadikan tidak ada yang menciptakan tidak ada yang menaktirkan tidak ada yang mengirudatkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala cuma untuk menentukan sebabnya maka ini harus diperlukan adanya intelijensi intelektual bagaimana maksudnya ada beberapa faktor yang menentukan tentang sebab dohir dan sebab daripada makhluk halus contoh kasus biasanya yang dinamakan kejahatan makhluk halus itu akan kena kepada seseorang dalam kondisi batin kosong dalam kondisi batin kosong dan dengan tempat tertentu nah ini pun catat ini pun tetap tidak menjadikan 100% bahwa orang yang batinnya kosong tempatnya disana ramai jin bahwa akan pasti jin tersebut berpiraku buruk terhadap seseorang tidak tidak memastikan ini tergantung kekuasaan Allah hanya secara ilmu tauhid sangat mungkin Allah menakdirkan seseorang kena terhadap kejahatan kena terhadap kejelekan dengan sebab makhluk goib diantara makhluk goib tersebut adalah jin hanya kesalahan kita biasanya selalu saja kejadian yang kurang rasional ditibakkan diasumsikan bahwa itu pekerjaan jelek daripada makhluk halus kekerjaan jelek daripada jin nah ini berbahaya siapa tau jin itu jadi marah sendiri biasa saja karena itu kan bisa saja kan itu sama makhluk Allah bisa saja dengan jin Allah jin tahu tentang perkataan manusia cuma sekali lagi kita sebagai orang yang beriman tidak boleh takut kepada hal goib melebihi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka juga sama dengan kita makhluk Allah tidak mungkin melakukan sesuatu makhluk halus makhluk goib termasuk jin tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala contoh saya pernah dulu itu bertemu dengan seseorang orang ini termasuk kategori yang tadi selalu aja sesuatu itu dikaitan dengan goib ketika saya berkunjung di rumahnya ternyata di rumahnya itu ketika saya ngobrol terdengar suara di atas rumahnya dia bilangnya gini wah itu juri wah itu yang menyerang saya padahal kalau menurut saya sendiri walaupun ada yang goib itu bukan itu bukan kenapa bukan toh kita juga kan manusia ada sebuah pengantahuan yang mengatakan mana letak perbedaan suatu dohir dan batin saya beri keyakinan bahwa waktu itu di atap rumah itu kemungkinan besar apakah ada kucing apakah ada tikus tapi teman saya tersebut maksudnya sudah jelek sudah negatif tinggi ini berbahaya janganlah janganlah walaupun kita meyakini emang mahluk ibu itu ada mungkin saja adalah mahluk ibu berpilaku jelek dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tapi jangan sesekali seluruh kejajian di jasifikasi menjelekan mahluk ibu jangan dan kita tidak boleh menakuti mereka mahluk ibu melebih daripada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada beberapa cara para ulama untuk mengusir daripada kejahatan-kejahatan mahluk ibu nah kejahatan-kejahatan mahluk ibu seperti kita dawam daripada ayat kursi seperti kita dawam terhadap sholawat insya Allah mereka akan dengan sendirinya walaupun tidak lari akan bersahabat dengan kita artinya tidak mengganggu kembali kepada kasus payana yang di Semedang itu yang pira itu yang memprank seluruh warga Indonesia dia bikin voice note kepada istrinya dia merintim minta tolong dengan asumsi dia punya ada orang yang bermaklum jahat nah bagi kita adalah perlu diketahui sepahit apapun bagi kita orang yang berakal bagi kita yang diberi anugerah kesehatan jasmani dan rohani sepahit apapun permasalahan yang ada di rumah tangga di pekerjaan tolong jangan sampai mengorbankan kredibilitas kita di halayak umum karena seseorang itu jika satu kali saja berbohong maka bisa seumur hidup kita tidak dipercaya sama orang lain apalagi yang dibohonginya sampai halayak umum janganlah apalagi seperti kasus yang sekarang terjadi di cadas pangeran itu sangat berbahaya merepotkan aparat merepotkan warga merepotkan siapapun termasuk keluarganya sendiri ini sangat berbahaya terima kasih mudah-mudahan berkah dan banyak manfaatnya saya dalam posisi sedang ada di pesawahan di satu acara di daerah kawasan Samarang Garut terima kasih para sahabat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati